Pasukan Israel pada Rabu 6 Desember lalu dilaporkan terus menggempur jalur Gaza dan kini mulai meluas ke bagian selatan. Di sisi lain pertempuran, sengi tersebut juga dilaporkan telah memaksa puluhan ribu warga sipil Palestina yang mengungsi berhamburan pergi ke kota Rafah dekat dengan perbatasan Mesir untuk menghindari pengeboman Israel. Namun meski sudah menjauhi lokasi peperangan, mereka tetap merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk berlindung di jalur Gaza. Terlebih ada laporan bahwa Israel melakukan penembakan di Rafah yang membuat 9 orang tewas. Salah seorang warga, Samir Abu Ali pun menyebut bahwa Israel telah berbohong lantaran di Gaza, sudah tidak ada tempat yang aman. Samir juga menyebut bahwa militer Israel bisa saja mengejar para pengungsi yang menyelamatkan diri ke Rafah. Namun pengakuan warga sipil Palestina tadi justru berbeda dari pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Blinken menyebut bahwa Israel telah berhasil menjalankan tugas-tugas penting untuk melindungi warga sipil di Gaza. Blinken juga menegaskan kepada Israel bahwa mereka tidak bisa mengulangi apa yang telah Israel lakukan di Gaza Utara yang membuat banyak korban tewas dan kerugian yang dialami warga sipil. Terima kasih telah menonton!